Bismillahirrahmanirrahim like what I have promised you before so this time to give you the material it's special for the fifth grade students and this is for English class by Mr. Ruhl before we start our online class let's recite Basmalah together Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidani ilma wa ruzukani fahma amin okay now talk about our material today Mr. Ruhl would like to give you the material of descriptive text I get this material from your book page number 42 until 43 so maybe you can open your book while you watching this video jadi Mr. Ruhl akan memberikan materi descriptive text yang Mr. Ruhl ambil dari LKS elemen 42 dan 43 jadi kalian bisa membuka LKSnya sambil menonton video ini oke selanjutnya actually there are two points that I would like to explain to you ada dua point yang akan Mr. Ruhl jelaskan kali ini the first point, point pertama adalah what is descriptive text yaitu point tentang apa itu deskripsi the second point is how for example yaitu tentang bagaimana contohnya nah dua point ini yang akan Mr. Ruhl jelaskan di dalam video ini di dalam presentation ini yaitu apa sih deskripsi deskripsi itu yang kedua bagaimana contohnya contoh deskripsinya seperti apa gitu ya oke next oke now let's start with our first point what is descriptive text yes so kita mulai di point pertama ya descriptive text itu apa sih let's see descriptive text is a text for describing something such as describing someone a place, an animal, and an object to explain specifically maksudnya apa nah ini terjemahannya ya maksudnya adalah teks deskripsi itu adalah teks yang digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu sesuatu seperti mendeskripsikan manusia atau seseorang mendeskripsikan tempat mendeskripsikan hewan maupun benda yang bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan secara lebih detail atau spesifik jadi namanya saja descriptive text berarti teks itu buat mendeskripsikan mendeskripsikan sesuatu atau istilahnya menggambarkan sesuatulah secara lebih spesifik nah supaya lebih paham kita masuk aja langsung ke poin kedua our second point jadi gimana sih contohnya descriptive text itu tadi kan pengertiannya sudah sekarang gimana contohnya how for the example this is our second point for the example we can move into the next slide tadi kan tadi kan pengertian mendeskripsikan sesuatu seperti hewan, benda, seseorang nah misurul akan ambil contoh mendeskripsikan hewan dan misurul ambil contohnya a cat kita lihat bagaimana sih cara mendeskripsikan hewan itu atau kucing gitu ya misurul misalkan punya kucing nih misurul mau ngasih gambaran kucingnya misurul itu seperti ini seperti ini seperti ini gitu nah ini contoh textnya misurul akan bacakan mungkin kalian bisa baca belajar membaca bahasa inggris sendiri di rumah ya sambil ditirukan boleh atau diulang-ulang juga boleh nanti dibaca sendiri ya di rumah ya oke apa nih maksudnya ini bahasa inggris ya namanya juga descriptive text pelajarannya bahasa inggris ya pakainya bahasa inggris tapi teman-teman teman-teman harus tahu kosa setiap kosa katanya jadi biar gak gak sedikit gitu kosa kata yang teman-teman kalian punya gitu ya tapi misurul udah siapin terjemahannya gitu tapi tiap kosa katanya silahkan bisa dicari sendiri dalam kamus oke lanjut aja ini artinya aku punya peliharaan ia merupakan seekor kucing kucing yang sangat lucu ia senang bermain denganku ia memiliki bulu oranya dan putih bulunya lembut sekali ia memiliki ekor panjang terkadang ia selalu berusaha menangkap ekornya aku suka menggendongnya ketika aku gendong dia akan tertidur lucu sekali nah itu artinya berarti kita sedang mendeskripsikan apa mendeskripsikan kucing terus kucingnya seperti apa oh ternyata kucingnya itu bulunya berwarna orangnya dan putih oh bulunya itu sangat lembut sekali oh ekornya itu panjang terus karakternya seku kucing gimana karakternya dia menyenangkan lucu karena dia suka bermain-main gitu jadi itu contoh mendeskripsikan hewan seperti itu ini adalah salah satu contoh dari descriptive text misura buat dua contoh yang satu animal yang kali ini describing someone tadi kan describing animal sekarang describing someone misura ambil contoh misura mau mendeskripsikan my mother ibu langsung aja ke textnya disuruh baca kan nanti bisa diikutin atau bisa dipelajarin cara membacanya di rumah gitu ya my mother is a beautiful person she is not tall but not short she has a novel face she has a sharp nose and small eyes she has light brown color skin her smile is beautiful she is very kind person she is very lovely friendly diligent and generous she always reminds me to pray she also teach me to help each other I love my mother apa ini maksudnya disini disuruh mendeskripsikan ibu itu secara dengan dua apa ya dua segi yaitu segi secara fisik dan secara sifat atau karakternya bisa mendeskripsikan seperti itu diambil dari dua sisi gitu nah kita lihat artinya disini artinya adalah ibuku seorang wanita cantik dia tidak tinggi dan tidak pendek dia memiliki wajah bulat telur dia memiliki hidung mancung dan mata sipit dia memiliki warna kulit coklat yang cerah nah poin ini dia sedang mendeskripsikan secara fisik dari seorang ibu ibuku misalkan ya jadi secara fisik boleh digambarkan secara fisik yang kedua ibuku seseorang yang sangat baik dia begitu menyenangkan ramah rajin dan dermawan dia selalu mengingatkanku sholat dia juga mengajariku menolong sesama aku sayang ibuku poin kedua ini menjelaskan tentang sifatnya atau karakter dari seorang ibu oh ternyata itu ibunya itu orang yang baik ramah rajin dermawan suka ingetin sholat mengajarin buat saling bantu seperti itu itu sifat seorang ibu itu dideskripsikan ini namanya descriptive text untuk menggambarkan suatu hal tadi kan ibunya seperti apa oh hidungnya mancung oh matanya sipit oh kulitnya cerah gitu gitu ya jangan dipahami ya oke oke next nah sekarang practice latihan misurul akan berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan latihan ini latihannya gampang banget cuma 5 soal aja disini misurul udah siapin satu text descriptive ya simple banget terus sama 5 pertanyaan pertanyaannya pun abisian abisiannya pun A sama B aja 2 pilihan aja jadi gampang banget simple banget waktunya cuma 10 menit jadi silahkan sekarang sekarang ini ambil ball pen atau pensil atau apalah sama kertas untuk menulis jawabannya jawabannya saja ya untuk nginget-nginget jawabannya kan ditulis soalnya nanti akan langsung di koreksi disini di video ini ya sekarang banget sambil misurul liatin teksnya seperti apa ini teksnya simple banget ya sudah siap semua ball pennya sama kertasnya buat ngunci jawaban atau buat nyimpen jawabannya oke sekarang silahkan dibaca teks ini ya paling satu menit cukup ya soalnya teksnya simple banget gitu atau misurul bantu baca ya ini teksnya oke misurul bantu baca bantu baca aja oke Peter is the youngest in our family he is 14 years old he has long and straight hair bright eyes and a friendly smile sometimes he is naughty at home but he usually does what he is asked to do sudah apa bacanya kecepatan ya silahkan dibaca sendiri-sendiri ya mungkin bisa dipahami dulu gak harus tahu artinya sih soalnya nanti pertanyaannya itu gampang banget lah sudah ada dibacaan semua jadi ini melatih ketelitian kalian tinggal cari aja dibacaan sudah ya sudah lah oke lanjut aja ke pertanyaan nah disini ada 5 pertanyaan tapi misurul lupa ngasih angka disini yang pertanyaan itu yang saya tebalin sama yang saya garis bawahin nah pilihan gadanya cuma 2 A or B A atau B oke lanjut ke sudah siap ya catetan ya orat-oratanya tadi buat apa ngisi jawabannya oke kalau sudah siap yang suruh akan bacakan number 1 how old is Peter A he is 4 years old B he is 14 years old sekarang silahkan dijawab di kertas nya masing-masing waktunya 5 detik lah cepet kan ya waktunya saya kira-kira aja dicari di bacaan kalau telinti pasti tau tau jawabannya gampang banget kok sudah kalau sudah misurul lanjut ke pertanyaan nomor 2 sudah ya oke number 2 how does Peter's hair look like A his hair is long and straight B his hair is short and straight silahkan mulai dijawab disimpen jawabannya di kertas nanti dicocokin langsung sudah cari jawabannya di bacaan ya oke kalau sudah next number 3 how do Peter's eyes look like how do Peter's eyes look like A he has bright eyes B he has dark eyes silahkan dijawab oke next number 4 how does Peter smile A he smiles friendly B he smiles lovely silahkan dijawab oke sudah ya number 5 the last one how is Peter at home A he is lazy B he is naughty silahkan dijawab oke waktunya habis sudah ya sudah gampang cuma habis api doang terus sudah ada jawabannya di bacaan juga mari kita cocokkan gak perlu diganti ya silahkan cocokkan sendiri-sendiri gak boleh diganti jawabannya nilai sendiri oke ini latihan saja oke number 1 how old is Peter apa sih itu berapa umur Peter berapa kalau di bacaan kita lihat dari kata kuncinya ada old kalau di pertanyaan ada old kalau di jawaban ada years old maka kita cari di bacaan juga yang ada old atau years old yang mana oh yang ini berarti berapa jawabannya 14 years old berarti jawabannya adalah B he is 14 years old oke next number 2 how does Peter's hair look like bagaimana rambutnya Peter seperti apa kita lihat kata kuncinya adalah hair kita cari di bacaan yang ada hairnya oh ini hair berarti jawabannya apa long and straight hair kita lihat di abis ab-nya di pilihan gandanya A or B ternyata jawabannya adalah A his hair is long and straight oke number 3 how do Peter's eyes look like matanya Peter seperti apa kita lihat kata kuncinya eyes maka kita cari di bacaan yang ada eyes-nya oh ini terus oh jawabannya adalah bright maka kita lihat jawabannya A or B ternyata jawabannya adalah A lagi he has bright eyes oke lanjut number 4 how does Peter smile bagaimana kalau Peter tersenyum terlihat seperti apa gitu maksudnya oh kata kuncinya adalah smile maka kita cari di bacaan itu smile yang ada smile-nya oh ini smile berarti yang ini yang ini a friendly smile ya kan berarti jawabannya adalah A lagi he smiles friendly the last one how is Peter at home bagaimana Peter kalau di rumah kita cari kata kuncinya adalah at home kita cari di bacaan yang ada at home-nya oh ini dia berarti jawabannya adalah naughty naughty berarti jawabannya B he is naughty gimana bisa kan paham ya sudah paham apa itu deskriptif bagaimana contohnya dan bagaimana cara mengerjakan latihan-latihannya semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya kali ini misuruh tidak memberikan tugas ya karena kemarin sudah saya berikan tugas video mungkin minggu depan saya berikan tugas berupa video lagi buat menyambut Ramadan tapi insyaallah yang simple banget aja yang paling gak sampai 1 menit lah paling 30 detik untuk ngirim video semoga materi yang misuruh sampaikan bermanfaat bisa diulang-ulang lagi videonya kalau misal gak paham atau bisa Jabri tanya saya boleh oke dan happy learning at home wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati